Intro Memandang engkau Tuhan kami mendapatkan kelepasan Hidup kami menjadi utuh ketika mata kami memandang kepadamu Ajari kami ya Tuhan Yesus untuk bisa percaya kepada Tuhan dengan segenap hati, segenap akal budi dan pikiran Beri kami hikmat bagaimana bisa menyingkirkan semua rintangan antara kami dengan Tuhan Agar iman kami bertumbuh, agar kami berbuah lebat Sampaikan sabdamu Tuhan berkati keluarga saat teduh, mampukan hambamu Agar hamba bisa sharp, bisa tajam dalam menyampaikan clear ya Tuhan dan jelas serta mudah bagi semua untuk mencertanya Sembunyikan hamba di balik salingmu Dalam nama Yesus Haleluya Amen Puji Tuhan Sekali lagi shalom semua keluarga saat teduh Puji Tuhan kabar baiknya Nanti pada tanggal 26 Juli hari Rabu Berarti dua kali minggu lagi ya Kita akan mengadakan saat teduh bersama ada onsitenya di GMS Rooftop Surabaya Tiketnya dimulai sejak saat teduh bersama nanti ini usai Segera berebut saya sudah minta sebagai Gembala Sidang GMS Agar teman-teman anggota CG kelompok sel di GMS untuk tidak ambil tiket dulu memberikan kesempatan bagi keluarga saat teduh Cepat ya hari ini CG saya minta tahan dulu mulai besok besok-besok ini sudah gak bisa ditahan lagi Segera dapatkan sekalipun online tetap jalan Nanti kita akan bisa kita bisa berjumpa bersama-sama dalam hadirat Allah onsite online Puji Tuhan hari ini saya mau menyampaikan firman Tuhan dengan judul yang singkat Fokus Ya fokus Kita buka sama-sama Yosua fasal 1 ayat 1-8 Disini saya akan jabarkan hari ini rahasia hidup berbuah itu ternyata sederhana Jangan berbuat terlalu banyak jangan melakukan segala sesuatu Belajar fokus dulu Jangan lakukan semua Kalau kita mau melakukan semua dimulai dengan setia dulu dalam perkara sederhana Dan juga satu persatu konsentrasi kalau kita itu diberi kepercayaan Hidup ini kepercayaan dari Tuhan Fokus ya perintah Tuhan pada Yosua untuk merebut anak-anak Ayat 1-8 saya bacakan Sesudah Musa hamba Tuhan itu mati Perfirmanlah Tuhan pada Yosua bin Nun Abdi Musa itu demikian Hambamu Musa telah mati sebab itu bersiaplah sekarang Seberangilah sungai Jordan ini Engkau dan seluruh bangsa ini Menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka Kepada orang Israel itu Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu Kuberikan kepada kamu Seperti yang telah kujanjikan kepada Musa Dari padang gurun dan gunung Libanon yang sebelah sana itu Sampai ke sungai besar yakni sungai Efrat Seluruh tanah orang head sampai ke laut besar Di sebelah matahari terbenam Semuanya itu akan menjadi daerahmu Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu Seperti aku menyertai Musa Demikianlah aku akan menyertai engkau Aku tidak akan membiarkan engkau Aku tidak akan meninggalkan engkau Kuatkan dan tegukanlah hatimu Sebab engkau lah yang akan memimpin bangsa ini Memiliki negeri yang kujanjikan Dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka Untuk diberikan kepada mereka Hanya kuatkan dan tegukanlah hatimu dengan sungguh-sungguh Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum Yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri Supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini Tetapi renungkanlah itu siang dan malam Supaya engkau bertindak hati-hati Sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya Sebab dengan demikian perjalanmu akan berhasil Dan engkau akan beruntung Katakan amin dulu Coba sama-sama katakan fokus Kenapa sih kadang-kadang Kenapa saya selalu sebelum berkotba Doanya sembunyikan hamba dibalik salibmu Karena rahasia keberhasilan pelayanan itu bukan performa Tapi kalau mata berhasil ditujukan ke Yesus Baru ada pertumbuhan ilahi Kalau enggak hanyalah feel good only Kalau kita mau berbuah lebat Ya hanya satu jalan Kuncinya hanya satu Tidak ada dua Tidak ada banyak Yaitu turn your eyes upon Jesus Hanya fokus ke Tuhan Yesus Rahasia hidup yang berbuah dalam Tuhan itu juga hanya itu Fokus kita harus pada yang tepat Pertama-tama Tuhan saya tahu Tapi juga setelah itu Kita harus fokus pada apa yang perlu Jangan yang enggak perlu diurusin Hidup itu terlalu pendek sih Kalau segala sesuatu kita pikirin Kita enggak kemana-mana nanti Jangan-jangan kekekalan kita Nanti di hidup yang kekal Kita hanya gigi jari Karena kita tidak menghasilkan apa-apa Kita tidak membangun sesuatu Fokus dulu Tuhan tidak panggil kita Langsung multitasking Melakukan segala perkara Sekalipun seseorang dipercaya banyak Misalnya lima talenta Nanti dikasih sepuluh kota Tapi kan semua dimulai dengan mengelola talenta itu Satu persatu One by one Always step by step One by one Heart to heart Selalu selangkah demi selangkah Satu persatu Dan hati-hati dalam melakukannya Coba kita sekarang lihat perjalanan Joshua Kita akan mempelajari Bagaimana fokus hari ini Sesudah Musa hamba Tuhan itu mati Berfirmanlah Tuhan pada Joshua bin Nun Abi Musa itu demikian Hambaku Musa telah mati Sebab itu bersiaplah sekarang Seberangilah sungai Yordan Berhenti di situ saya jelaskan Untuk fokus harus ada sesuatu dimatikan Karena terlalu banyak gangguan dalam hidup ini Masa Joshua tidak tahu Kalau Musa sudah mati Tahu lah Joshua yang menguburkan Bukan menguburkan sih Musa itu dikuburkan oleh Tuhan sendiri ya Maksudnya pada waktu perkabungan itu Joshua yang memimpin perkabungan Karena Musa sudah tiada Tapi Tuhan bicara Bukan kayak pertama Tuhan berfirman Tuhan itu bicara ke hati Joshua Di dalam bilik-bilik hatinya yang tersembunyi Ternyata masih hidup Musa Misalnya Waktu dia disuruh melakukan satu perkara Dalam hati diam-diam dia Bergumul dan berkata Aduh Kalau Musa di sini kan Kalau Musa masih ada kan enak ya Masih belum mati-mati itu Figur pengaruhnya Gak mungkin bisa memori itu Sirna Seorang yang berjasa dalam hidupmu Misalnya mentorku dan mentormu Orang tua Orang tua rohani pula Gak mungkin bisa dilenyapkan Tapi Tuhan mau kita bergantung pada Tuhan Bukan pada pengalaman dan bukan contoh masa lalu Karena kita lah yang dipanggil Tuhan Aku mana bisa seperti Musa Aku mana bisa seperti Musa Seperti Musa Figur itu dari Tuhan Tapi ketika figur itu berlebihan Dia harus dimatikan Hambaku Musa Is dead Telah mati Kalau gak gitu Yosua gak bisa konsentrasi Sama tugasnya di depan Dan dia gak bisa Menerima tugas baru dari Tuhan Sebab Jika Musa membelah laut merah Yosua tidak perlu membelah apa-apa Dia perlu robohkan tembok Jericho Musa gak perlu Gak perlu robohkan tembok siapapun Lainlah Tuhan berkata Kalau kamu tidak Gak berhasil fokus sama Tuhannya Kamu terus fokus Sama orangnya Meskipun orangnya itu pun dari Tuhan Kamu akan gagal total Apa yang baik Apa yang benar Kalau dari Tuhan Tidak boleh disalahgunakan Sekalipun itu betul-betul dari Tuhan Tapi manusia itu seringkali Membengkokkan Musa itu Baik Musa itu benar Tapi bangsa Israel kan Sampai kapan pun memuja Musa Sampai-sampai Yesus pun dianiaya Nah ini gak baik Hambaku Musa telah mati Is dead Ayah kamu konsentrasi sekarang Dalam segala keadaan ya Keluarga saat itu yang tercinta Jangan fokus pada manusia nih Fokus itu selalu pada Tuhannya Ingat itu ya Ingat itu Ingat aja pokoknya Waktu saya dulu Baru lahir baru Ada lagu lama sih Tapi sekarang sudah jarang saya nyanyikan Ada dua versi Karena Yang satu Versi Inggris Yang saya sering nyanyikan Turn your eyes upon Jesus Turn your eyes upon Jesus Look full in his wonderful face And the things of earth Will grow strangely dim In the light of his glory and grace Bahasa Indonesianya gak ada translationnya Setahu saya Tapi ada lagu lain yang kurang lebih bunyinya Mataku tertuju padamu Sekenap hidupku kuserahkan padamu Bimbing aku masuk rencanamu Untuk membesarkan kerajaanmu Itu mengingatkan saya terus Waktu saya masih bujangan Fokus ke Yesus Fokus ke Yesus Fokus ke Yesus Dalam studi saya fokus Dalam pelayanan ministry saya masih sederhana Konsentrasi Dalam keluarga Sama papa mama Sama saudara-saudara saya Ayo Pikirannya jangan Kalau di rumah Pikirannya di luar Kalau lagi keluar Pikirannya di rumah Jangan kenayangan Waktu saya masih bujangan juga Kalau saya studi ya studi Saya gak bingung soal pacaran Contohnya Kalau sekarang saya sudah berkeluarga Saya fokus Fokus pada Tuhan dulu Keluarga ku Lalu pelayanan Apa yang menjadi prioritas? Miliki prioritas yang benar Orang yang fokus itu Prioritasnya gak terbolak balik Dia punya tatanan Dan dia konsentrasi Kepada tatanan itu Satu persatu Tuhan dulu Kalau sudah berkeluarga ya Keluarga harus ditangani Termasuk pendeta Jika keluarga aja Dia gak bisa tangani Mana bisa Dia tangani jemaat Atau umat Tuhan Kalau rumahnya berantakan Gimana dia bisa Menangani gereja Fokus itu Konsentrasi Pada prioritas Anda Kita lihat ayat 3 Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak Kakimu ku berikan kepada kamu Seperti yang telah ku janjikan kepada Musa Orang yang fokus itu gak melihat pada Rintangannya Tapi hatinya terpauk pada janji Lihat ya Kalau orang panik selalu hanya Mempertimbangkan bahayanya Kalau orang takut itu selalu lihat negatifnya Tapi ketika Tuhan matikan Tanda kutip ya Tuhan matikan Musa di hati Yosua Langsung Yosua melihat janji Allah Hey Yosua kata Tuhan Setiap tempat yang kau injak Ku berikan pada kamu Dan Tuhan tidak sungguh-sungguh mematikan Musa Karena Musa itu hamba yang berkenan Tuhan tambahkan Seperti yang telah ku janjikan kepada Musa Kalau kamu sudah bisa fokus pada Tuhannya Waktu kamu lihat manusia Sudah memiliki perspektif Allah Setelah dia sudah Melihat janji Lalu Tuhan tambahkan dan selipkan Musa Seperti yang telah ku janjikan kepada Musa Contoh dia Renungkan dulu dia lakukan apa Terapkan di jamanmu Luar biasa loh Tuhan itu Tuhan itu tidak merasa saingan Kalau ada dalam kehidupan kita Orang-orang yang kita kasih dan hargai Bukankah semua itu dari Tuhan juga Orang tua contohnya Tapi kalau kita bisa taruh Tuhan di atas segala sesuatu Orang tua akan jadi berkat buat kita Termasuk orang tua yang buruk pun bisa jadi berkat buat kita Karena kita bisa memakai hal itu Untuk meresponi Tuhan dengan cara yang benar Dan siapa saja yang Tuhan taruh dalam kehidupanmu Akan menjadi nilai tambah Kalau kita taruh Kristus dulu di atas segala-galanya Konsentrasi itu berarti juga knowing your priority Tahu prioritasmu yang benar Satu persatu Setiap tempat yang kau injak Joshua Aku berikan kepada kamu Seperti yang aku janjikan kepada Musa Itu akan terjadi di hidupmu Lalu ayat 4 Tuhan mulai buka peta Apa petanya? Dari padang gunung Dan gunung Libanon yang sebelah sana itu Sampai ke sungai besar Yakni sungai Efrat Seluruh tanah orang Het Sampai ke laut besar Di sebelah matahari terbenam Berarti di sebelah barat Semuanya itu akan menjadi daerahmu Ayat 4 ini tidak menarik sama sekali Kalau kita baca Karena itu peta Tuhan untuk Joshua Petaku beda Tapi perlu ditulis di ayat 4 Untuk menunjukkan bahwa Jalan kehidupan siap orang itu unik Yang namanya sungai Efrat Banyak diantara kita Bangga gak tau itu dimana Tanah orang Het itu apa Karena kita asing dengan Histori atau sejarah Alkitab Apalagi di zaman Purbakala Mana-mana disini sungai Di gunung Libanon Kalau Libanon negara kita tau Gunungnya dimana Tapi Joshua waktu baca ini Dia tau Familiar sekali Itu relevan buat hidupnya Karena itu adalah tapak kakinya Sehari-hari dia jalan disana Atau Itu sudah ada di timur tengah Kita ini kan tinggalnya dimana Tergantung keluarga saat itu Menyaksikan ini dari mana Kalau saya misalnya Saya tinggal di satu kota Di Indonesia Kalau diberitahu Misalnya di Jakarta Saya pergi ke Kalau di jalan Tamrin Lalu kemana Lalu kemana Atau ke Bundaran HI Orang ngerti Di Surabaya juga sama Mungkin di jalan Mai Jensung Kono Atau mungkin di Kenjeran Utara Atau mungkin di Manyar Kertoarjo Masuk akal Tapi sampaikan ke Joshua Dia gak ngerti itu Jangan iri sama jalan hidup Orang lain lah Setiap jalan itu Kalau ada lihat Ada gunung Ada lembah Setiap orang itu Ada up and down Tapi kenapa sih Rumput orang lain Selalu lebih hijau Daripada rumput di Halaman sendiri Fokus itu Fokus pada Jalanmu Jangan fokus pada Jalan orang lain Nanti Lama-lama kita sombong Kalau lihat orang lain Kalau kita lebih berhasil Lebih beruntung Atau kita bisa minder Lihat orang lain Setiap orang itu Punya talenta sendiri Yang lima Yang dapat dua Mana ada di Alkitab Tertuliskan di Matius 25 Dia iri sama yang lima Gak ada tuh Yang satu pun gak iri loh sebenarnya Cuman yang satu Tidak mengelola itu aja Luar biasa loh Hamba-hamba itu Yang satu Tidak mencibir yang lima Yang punya lima Tidak merendahkan Yang punya dua Tidak iri hati Dengan yang lebih Kalau kita bisa fokus Pada padanggurunmu sendiri Gunung Libanonmu Padanggurun gunung Gunungmu sendiri Sungai besar Sungai besarmu Sungai kecil Sungai kecil Sampai laut besar Sampai matahari terbenammu Kapan matahari terbit Dimana matahari terbenam Itu urusan kita sendiri Masing-masing Di hadapan Tuhan Fokus pada jalan hidupmu sendiri Jangan fokus pada jalan hidup orang lain Kalau kita fokus pada jalan hidup orang lain Untuk membantu mereka Bukan untuk mendapat sesuatu Saya Sebagai Dalam profesi saya Fokus pada jalan hidup Semua orang Termasuk keluarga saat Tidak bersama Kalau saya tidak fokus Kami kalau tidak fokus Dan konsentrasi Dengan Anda Hari ini saat Tidak bersama pun Tidak ada Tapi karena kami ingin Membantu Menolong Menggembalakanmu Bahkan memuridkan Maka kami lakukan ini Tetapi Kalau urusan kepo Atau ingin tahu Atau hanya sekedar Untuk perbandingan Supaya saya merasa Lebih nyaman Lebih Lebih Saya merasa Lebih bangga Sama diri sendiri Saya tidak akan pernah Otak atik hidup orang lain I'm not a busybody I'm a pastor I'm a shepherd Mari sama-sama Kita punya hati seperti itu Ayat 4 ini penting sekali Karena kalau kita baca ini Kita sambil lalu kok Ayat ini Tapi ayat ini penting banget Ayat 5 Setelah itu Tuhan berjanji sama dia Seorang pun tidak dapat Bertahan menghadapi engkau Seumur hidupnya Seperti aku menyertai Musa Demikianlah Aku akan menyertai engkau Aku tidak akan membiarkan engkau Dan tidak akan meninggalkan engkau Ayat 5 ini Tidak bisa ditiru Ini ayat ada Di setiap alkitab kita Tapi ayat ini Penggenapannya perorangan Karena aku menyertai Itu bukan memberkati Kalau memberkati itu Berkat ada Menyertai itu perorangan Tuhan itu mah hadir Tapi dia bisa hadir Bagi setiap kita Menyertai itu Personal Aku menyertai engkau Jikalau Jikalau dikau fokus pada jalanmu Fokus pada Tuhanmu Aku akan jalan sama dirimu Wah Ayat 5 ini Hanya Hanya bisa Dijabarkan di kehidupan kita Lewat kesaksian pribadi Bagaimana Tuhan menyertai anda Dalam pekerjaan anda Pernikahan anda Menyertai dalam studi Dalam pergumulan persoalan Dalam pelayanan Dalam gereja Di masyarakat Dalam bahaya Dalam berkat Bagaimana Tuhan menyertai Ayat 5 ini Harus berhenti di ayat 5 Selebihnya kesaksian pribadi Dan izinkan saya mengatakan Pada anda hari ini Keluarga saat teduh Tuhan rindu Menyertai-Mu Bisakah Tuhan menyertai Atau berapa orang sekarang Yang menyaksikan kita Secara live Atau non-lifenya Tuhan itu kan satu Bisakah dia sertai Setiap kita Bisakah Tuhan sertai Kita masing-masing 100% Bisa Makanya dia disebut Maha Hadir Hanya Tuhan yang bisa begitu Saya bagikan prinsip Prinsip ini anda dapat Ini akan menjadi tongkat Dan anda akan jalan sama Tuhan Haleluya Ayat 6 Kuatkan Dan tegukanlah hatimu Sebab engkau lah Yang akan memimpin bangsa ini Memiliki negeri yang kujanjikan Dan bersumpah kepada nenek O yang mereka Untuk diberikan Pertanyaannya Gimana caranya kita Menguatkan dan tegukan hati Apakah ini bicara soal emosi Kuat dan tegukan itu kan Orang berani Oh Do you feel Your courage Apakah anda merasakan keberanian Nggak tentu Apa Apa Dibalik kekuatan Dan peneguhan Ayat 7 Hanya diulang lagi Kuatkan dan tegukanlah hatimu Dengan sungguh-sungguh Bertindaklah hati-hati Mulai masuk kunci Sesuai dengan seluruh hukum Yang telah diperintahkan kepadamu Oleh hambaku Musa Sekarang mulai kelihatan Masuk firman Yang namanya kuatkan dan tegukan Itu bukan emosi perasaan Tapi firman Tuhan Lagi-lagi lanjutin Lanjutkan ya Janganlah menyimpang ke kanan Atau ke kiri Supaya engkau beruntung Kemanapun engkau pergi Lihat kalau orang fokus Orang main tenis saja Nggak bisa Menang kalau nggak konsentrasi Peduli amat dia sejago apa Kalau dia sebentar Dada-dada sama kanan Sama kirinya Di audience Halo mama Mungkin ya Atau mungkin sama temannya Atau kalau ada orang Yang mengatakan-ngatai dia sesuatu Lalu dia responi Pasti di smash dia sama lawan Bukan hanya itu Kiri kanan kadang-kadang Bukan manusia Tetapi mungkin Apa nangkah Aku sudah berapa ya Aku sudah berapa Dikit-dikit dihitung Dikit-dikit dihitung Jangan kita Perhitungan dengan Tuhan Dan jangan cepat-cepat Ambil konklusi hari ini Sekalipun sekarang Misalnya 3-1 skornya Kalau anda sungguh-sungguh Anda bisa kalahkan musuh Atau lawan anda Atau mungkin sekarang Sudah 40 Bisa jadi disana Sudah advantage Lalu karena anda Fokus Fokus on your game Nanti bisa juice Dan bisa jadi Yang terdahulu menjadi Terkemudian Anda kalahkan Jangan fokus ke Papan angka Papan perolehan Jangan fokus pada Berkat Jangan fokus pada Mujizat Fokus pada Perintah Tuhan Dan firmannya Jangan menyimpang Jangan menyimpang ke kiri Maupun ke kanan Janganlah izinkan Pujian menggoyahkan Dan janganlah izinkan Kritikan Yang tidak membangun Menggoyangkan Yang membangun Mesti diterima Dan dipertimbangkan Jangan menyimpang Jangan menyimpang ke kiri Maupun ke kanan Fokus Kepada panggilan Tuhan suruh apa Kita hari ini Jangan mikirkan Bulan depan Ada firman Yang berjangka panjang Visi contohnya Visi kehidupan Ada ayat tertentu Yang melompat Itu seperti Menggambarkan hidupku Sampai mati Tapi ada juga Firman Yang jarak menengah Firman-firman Yang kita tahu Ini pengenapannya Sedang berjalan Tapi juga ada firman kita Firman Tuhan Untuk kita hari ini Atau our daily bread Ayat emas Atau remah Today Pastikan Kalau anda sedang Melakukan firman Tuhan Hari ini Buat hidupmu Yang anda dapatkan Ketika tadi pagi Saat itu Jangan pikirannya Ke bulan depan Sehari demi sehari Apalagi kesusahan Biarlah kesusahan Sehari untuk sehari Khawatir berlebihan Tidak menambahkan Sehasta apa-apa Dalam kehidupan Tapi kalau kita sedang Dibawa Tuhan Fokus untuk jangka panjang Ya jangan cepat kecewa Lihat hasilnya sekarang Papan angkanya kok buruk ya Kalau Tuhan sudah pernah Berfirman Memberimu remah Jarak-jarak menengah Atau yang jangka panjang Jangan lihat hari ini Jangan lihat hari ini Lalu karena situasi Jangan bisa fokus Jangan menyimpang Ke kiri maupun ke kanan Gak usah cek Tetangga sebelah Jaga tokohmu sendiri Gak usah cek Tokoh sebelah Ayat 8 Janganlah engkau lupa Memperkatakan kitab Taurat ini Tetapi renungkanlah itu Siang dan malam Supaya engkau bertindak Hati-hati Sesuai dengan Segala yang tertulis Di dalamnya Garis bawah itu penting sekali Sesuai dengan Segala yang tertulis Bukan sesuai dengan Apa yang engkau rasakan Jadi kita tahu bahwa Kunci teguh Kunci kuat Kunci kuatkan Dan teguhkan Bukan terletak pada Perasaan anda Karena perasaan kita itu Tidak bisa Sepenuhnya dipercaya Gonta ganti tiap hari Fluktuatif Seperti dolar Yang namanya perasaan itu Beri ruang untuk hal-hal lain Misalnya untuk ekspresi Perasaan harus adalah Masa orang berkata I love you gini I love you I love you Robot kali Orang kalau mau I love you Harus ada perasaannya Perasaan itu Penting Di tempat yang tepat Pada posisi yang betul Perasaan itu jadi berkat Misalnya kalau kita bilang I love you Sama anak kita Kita peluk I love you Dengan ekspresi Wah Itu beda Beda kalau sekedar Hanya dengan kata-kata Ya kan Maksudnya ada orang tertentu Yang menyesal Sambil menangis Asal bukan air mata buaya Itu beda pula Itu membuat hati Tuhan Masyigu Seperti waktu Maria Berdoa Untuk Lazarus Saudaranya Yang telah meninggal dunia Yang menangis Dan Tuhan menangis pula Karena Perasaan itu ada tempatnya Tapi perasaan tidak boleh menjadi Pedoman kehidupan Pedoman itu tetap firman Kalau kita mau kuat Mau teguh Jangan gantung perasaanmu Kalau Tuhan suruh kita melakukan sesuatu Sekalipun kita gak merasa mantap Kita gak merasa percaya diri Kita gak merasa kuat Kita gak merasa teguh Kita gak dapat konfirmasi Apa-apa Lakukan Apapun perasaanmu Kalau itu firman Dan kalau itu hasil doamu Jangan takut Melangkahlah Meskipun kita merasa ciut Kita merasa sangat-sangat tidak Tidak percaya diri Gak apa-apa It's not about your feeling Tidak ada hubungannya Dengan apa yang kau rasakan hari ini Makanya disini Tuhan ingatkan Di ayat 8 Kamu harus memperkatakan Kitab Taurat Baku Kitab Taurat kita adalah Al-Kitab The book sang kita Dan kamu harus bertindak Hati-hati Sesuai dengan apa Atau dengan segala yang tertulis Di dalamnya Sebab dengan demikian Only demikian Perjalananmu akan berhasil Dan engkau akan beruntung Saya kasih tiga poin ya Untuk anda catat Dan ingat Fokus Satu Fokus pada Tuhan Bukan pada manusianya Catat Apa-apa Pokoknya ini sudah menjadi Pakkemnya Ini sudah menjadi Menjadi Apa namanya Menjadi standarnya SOP nya Hubungan kita dengan Tuhan itu harus begini Apa-apa Di mana-mana Dengan siapa Dengan siapapun Dan dapanpun Ingat Dalam segala Sikon Situasi kondisi Dan keadaan Prinsip ini Kau pegang Erat-erat Di dada Lakukan di setiap langkah Fokus itu Selalu pada Tuhannya Bukan pada Manusianya Dalam segala Baik yang baik Baik yang buruk Yang bagus Yang jelek Fokus itu pada Tuhan Yesus Jangan fokus pada orang Karena fokus pada orang itu Kita bisa bangga Kita bisa kecewa Fokus pada manusia Kita bisa kebaikan Fokus pada Tuhan Lihat ya Orang yang bisa lakukan Poin satu ini aja Beres Poin yang lain Anda tidak perlu Poin satu ini aja Mengajarkan segala sesuatu Poin pertama Kalau bisa Kita tidak akan Pernah di kalahkan Dan gak akan Pernah Kita itu Depresi Kepahitan Kecewa sama Tuhan Lalu habis itu Makota kita Dicuri Oleh orang-orang Yang ada di sekeliling kita Kalau kita bisa Lakukan yang nomor Satu ini aja Ini akan membuat kita Kebal tekanan Stress bisa Tapi gak sampai Kita itu Tergeletak Stress bisa Tidak perlu kita sampai Depresi berat Hingga bunuh diri juga Hari-hari ini banyak Gak perlu Kalau kita bisa fokus ke Tuhan Kita akan melihat Titik terang Karena Tuhan kita Adalah terang Amin Dua Fokus pada jalan sendiri Bukan jalan tetangga Kiri kanan itu tetanggamu Jangan urusilah Fokus pada jalan sendiri Bukan jalan tetangga Ingat Kalau kita memang mau Urusi orang lain Pastikan dalam spirit yang baik Spirit yang benar Pastikan kita lakukan itu Karena terbeban Bukan untuk Mendapatkan keuntungan pribadi Atau agenda sendiri Bukan karena ambisi Kalau kita memang mau Urusi Campur Mencampuri Dengan catatan Orang lain izinkan Adalah demi pelayanan Fokus pada jalan sendiri Bukan jalan tetangga Tuhan punya lembah Gunung lengkap Satu set untuk anda Laut besar Laut kecil Sungai besar Sungai kecil Sungai efrat Semuanya ada Matahari terbenammu ada Matahari terbit juga ada Kalau terbenam Jangan marah Karena besok akan terbit Kalau terbit Jangan terlalu Percaya diri Karena setiap orang Punya hari-hari gelap Dimana matahari Pasti sekali-kali Tenggelam Atas kita So what Fokus pada jalan sendiri aja Sebab jalanku itu Menuju mana Bukan menuju maut Karena dalam Kristus Jalanku menuju upah Kekal selama-lamanya Hafali jalan-jalanmu Yang pastikan anda belajar Dari kesalahan Dulu saya salah jalan Jangan ulang lagi ke situ Jangan tercebur lagi Masuk ke dalam Limbah yang sama Nomor tiga Fokus pada firman Tuhan Bukan perasaan The righteous Will live by faith Not by their feeling Bukan orang benar Akan hidup Oleh iman Iman itu Dari pendengaran firman Bukan dari perasaan Kalau ada orang berkata Aku doakan ya Supaya aku lebih Lebih beriman Gak ada hubungannya sih Didoakan tuh lebih beriman Beriman tuh beriman Gak perlu didoakan Baca firman Memutuskan untuk percaya Dengan segala hati Sekalipun tetap ada keraguan Tetap percaya Ngototnya percaya Udah itu aja Nah waktu kita percaya Kalau memang mau doakan Doakan langkah iman Aku kan melangkah Teman-teman doakan ya Waktu aku melangkah Ampuni orang ini Aku lepaskan pengampunan Dia berubah atau gak Gak apa-apa Doakan Supaya aku Taat pada Tuhan Aku akan ampuni dia Apapun resikonya Aku percaya Hidupku di tangannya Aku melangkah Aku melangkah Aku berdoa Percaya Aku sekolahkan anakku Saya rasa ini yang terbaik Dengan apa yang aku punya Pas-pasan Aku akan berusaha Bekerja keras Doakan ya teman-teman Anak saya mau kuliah Saya selah Sekolahkan dia Doakan supaya dia Sekolah Sungguh-sungguh Doakan itu bukan Doakan aku Supaya aku beriman Doakan itu Doakan itu adalah Doakan saya Karena saya Segera akan melangkah Dengan iman Haleluya Fokus 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 apa saja Satu, dua, tiga Saya ulang lagi Untuk rangkuman Fokus pada Tuhan Bukan pada manusianya Dua Fokus pada jalan sendiri Bukan jalan tetangga Tiga Fokus pada firman Tuhan Bukan perasaan Let's turn our eyes Upon Christ He's here Saya bisa merasakan Seperti ada kurapan Yang mengalir Dengan lembut Di sini Bahkan sekarang pun Saya bisa merasakan Saya bukan orang yang Bergantung pada perasaan Tapi saya tidak bisa sangkali Seperti ada listrik Yang mengalir di badan saya Sekarang saya bisa rasakan Dengan begitu lembut It's a very Very gentle stream Glory to Jesus What a gentle stream What a gentle stream Seperti ada aliran Aliran Seperti ada arus Seperti ada arus Mulurkan tanganmu Terimalah arus itu Receive the annoying Terimalah urapan Terimalah urapan Receive healing Terimalah kesembuhan Di dalam nama Yesus Terimalah kesembuhan Lahir dan batin Dalam nama Yesus Tidak sedikit Yang memperoleh Inner healing Atau kesembuhan batin Saat ini Banyak Banyak Keluarga saat itu Bersama Yang masih kecewa Sama seseorang Yang masih Kepahitan Aku patahkan Kepahitan itu Aku suruh keluar Dari orang-orang ini Di dalam nama Yesus Terimalah Terimalah Damai sejahtera Dan suka Seseorang Allah mengajarkan tua pasangan sebagainya tapi sekarang pendarahan itu semua dan sekaligus autoimun penyebabnya juga disembuhkan Tuhan pendarahan itu berhenti autoimun itu dilenyapkan oleh urapan terima kasih Tuhan ada satu orang laki-laki saya enggak tahu kenapa lengan anda kok bisa bengkak gitu dan kakinya lengan kaki dua-dua bengkak empat-empat malahan aku patahkan penyakit itu saya enggak satu namanya dalam nama Yesus terimalah kesembuhan demi nama Yesus Kristus Anda punya empat outlet tutup tiga merugi besar tahun ini Anda terpaksa harus tutup semuanya tutup rugi bukan tutup untung ambil diambil alih diambil alih oleh orang lain it's ok fokus ke satu to your original business jangan serakah jangan ambisi sisa satu enggak apa-apa fokus ke situ dalam nama Yesus tanda pertama adalah bulan kedepan ini bulan depan ini omset Anda akan tiga kali lipat sebagai tanda dari Tuhan setelah itu Anda akan cicil untuk keluar dari semua kerugian dan hutang tersebut tetapi Tuhan memberimu tanda bulan depan ini tiga kali omsetmu daripada biasanya Tuhan memberkati Anda jangan Anda ragu jangan Anda kecewa jangan patah hati dan putus semangat karena Tuhan tidak selesai dengan kita ulurkan tangan bagi setiap orang yang membutuhkan yang menuliskan formulir doa lewat online ini kita berdoa sama-sama di dalam nama Yesus terima kasih Tuhan aku kirimkan dengan iman setiap harus yang kurasakan tadi itu kukirimkan sekarang dengan iman ya Tuhan Yesus kepada setiap orang yang mencatat di live chat ini maupun nanti ya Tuhan yang menuliskannya di kolom komentar sekalipun tidak satu persatu mungkin bisa terjawab semuanya tapi kami percaya ya Tuhan Yesus Tuhan mendengar menjamah terimalah Urapan terimalah Urapan Terimalah Urapan Terima masuk dalam Yesus Haleluya Terima kasih buat hari ini Aba bisa merasakan kasihmu begitu dekat Sama rumahmu Keluarga saat itu terkasih Angkat tanganmu sekali lagi Terimalah berkat dari Allah Bapak Putra dan roh kudus Menyertai kita sekalian Fokus ke Yesus Dalam nama Yesus Amen Selamat menikmati